Gue nge-grab gitu, nyewakun. Gue diomeli dari situ. Itu gue waktu SMA, kelas 3 atau kelas 2 gitu. Sekitaran berarti 18 ya? 18 tahun? Dari modal yang tadinya minim, dari bulan ketiga itu kan udah kekumpul tuh dari hasil penjualan sebelumnya. Dari situ gue gulung-gulung sampe lah sampe 1 tahun Alhamdulillah kecapai. 700 juta ya? Akhirnya bisa beli mobil pertama, apa? Honda? Honda Brio 2020. Baru 2 bulan gabung gitu, gue inget lo beli motor. Nah itu bulan keempatnya. Bulan keempatnya ya? DSR 150. Halo teman-teman semua, ini adalah podcast pertama gue yang gue kasih tema Start From Zero. Nah di kali ini gue mengundang narasumber yang luar biasa, anak muda usia 21 tahun, Bro Dendy. Ya Bro? Halo Bro. Mantap, mantap. Nah sebelum itu ya coach-coach ini juga terinspirasi dari Bro Dendy Corbusier ya, jadi kurang lebih mirip ya konsepnya. Ya pada kali ini kita akan bahas nih gimana sih caranya anak muda itu bisa sukses di usia muda, bisa jalanin usaha. Nah Bro Dendy ini kebetulan udah join di masalah komunitas satu tahun ya Bro? Iya bener, gue udah join sekitaran satu tahun Bro. Latar belakang berarti masih kuliah? Iya, sampai sekarang pun gue masih mahasiswa tingkat akhir Bro. Mahasiswa tingkat akhir, jurusan apa? Jurusan Menjemen Informatika di satu inilah Universitas Swasta di Kalimalang. Oke, dan kalau gue sih progres lu tuh cepet banget ya dalam waktu satu tahun lu bisa cetak omset kalau diitung-itung sekitar 700 juta rupiah. Dan menurut gue itu pencapaian luar biasa dimana lu baru join satu tahun ibar kan lu pasti perlu belajar dulu kan? Iya bener. Perlu belajar jualan online dulu seperti apa, perlu belajar strategi digital marketing gimana. Nah kok lu bisa secepat itu ya satu tahun? Waktu awal gue join itu butuh, pasti buat awal mulai bisnis kan kita harus awal-awal tuh harus belajar dulu lah ya. Nah buat pembelajaran gue di MOC ini gue butuh belajar sekitar awal tiga bulan. Oke. Berjalan waktu bulan pertama itu belum ada hasil Bro. Oke. Akhirnya gue coba, tetap gue konsisten. Akhirnya sampai bulan kedua terus gue coba konsisten. Dan akhirnya bulan kedua terjadilah penjualan pertama kalinya. Oke. Untuk awal gabung iya. Nah bulan kedua ternyata kan dari hasil penjualan itu gue udah nemu pola kan. Iya. Gimana sih cara jualan yang benar. Nah dari pola itu terus gue akhirnya konsisten. Akhirnya sampe lah bulan ketiga. Nah di bulan ketiga itu lah istilahnya titik terang gue lah. Akhirnya udah dapet omset pecah talur banyak lah ya. Iya dari situ baru dari modal yang tadinya minim. Dari bulan ketiga itu kan udah kumpul tuh dari hasil penjualan sebelumnya. Oke. Dari situ gue gulung-gulung sampe lah sampe 1 tahun Alhamdulillah kecapai. 700 juta ya. Dan akhirnya lo bisa beli rumah. Eh bukan rumah ya. Mobil ya. Iya mobil pertama gue. Mobil pertama. Apa? Honda? Honda Brio. 2020. Mantap. Sama sebelumnya lagi pas lu baru berapa bulan gabung gitu. Gue inget lu beli motor. Nah itu bulan keempatnya. Bulan keempatnya ya. DCR 150. Ah. Mantap banget. Nah cuma pertanyaan gue gini Den. Pas lu bulan pertama, bulan kedua sampe bulan ketiga kan lu akhirnya baru dapetin hasilnya. Lu belajar apaan ya? Jadi kan kalo bicara skill-skill online kan banyak tuh. Ada skill buat promote, endorse, iklan, Facebook, Instagram eh. Nah lu lebih belajar kemana? Nah waktu awal gue join itu, bulan pertama namanya baru awal-awal kan belajar tuh ada di MOC itu namanya basic course. Iya. Nah gue ikutin disitu. Awal-awal pas praktek tuh kalo menurut gue ya, menurut gue waktu awal praktek tuh agak gue gak ngerti lah. Gak paham. Pusing pahal lu. Iya pusing namanya orang baru-baru gitu kan. Iya. Baru mau terjun ke MOC digital marketing itu. Iya. Nah akhirnya bulan kedua gue nemu namanya teknik pet promote bro. Pet promote ya? Iya. Pet promote Instagram. Oke. Nah dari iklan itu, pertama gue tes budget segini kecil. Awal-awal sempet boncos bro. Awal boncos? Boncos gue ngeluarin 200, 300, 400 gitu. 200 ribu, 200 ribu boncos. Terus gak balik, gak balik, gak closing. Dari situ apa yang lu belajarin dari boncosnya itu? Kan banyak orang liat kalo boncos tuh udah pasti rugi. Iya bener. Nah kalo gue sih mikirnya waktu awal itu, waktu gue boncos itu gue mikirnya pertama itu investasi bro. Investasi. Iya investasi. Mindset. Jadi istilahnya banyak orang sukses lah kalo misalkan dia juga banyak gagalnya doang gak mungkin langsung berhasil gitu. Betul. Nah ya gue jadi mindset gue, apa yang udah gue keluarin suatu saat pasti ntar bakal balik lagi modal. Bener. Iya. Dan saat lu boncos tuh lu jadi belajar sesuatu. Oh ternyata tuh mesti pake konten seperti ini biar dapet hasil yang lumayan lah kayak biasa. Iya. Terus juga lebih ini lagi sih, lebih pilih-pilih akunnya jadi tuh awal-awal tuh gue main asal aja iklan dimana-mana gitu. Tanpa di apa sih namanya, kalo misalkan kita ngeliat. Harus belajar rumusnya dulu. Iya harus ada rumusnya gitu. Rumusnya terus gimana, rumusnya terus gimana. Bener banget. Jadi kan kalo gue perhatiin tuh kan banyak orang yang saat ini berpikir ah pet promo tuh gampang. Iya ngasal gitu. Gue cek akun publik ya, gue cek akun publik yang latirnya bagus, gue coba pet promo disana tinggal kasih konten. Nah ujungnya boncos, kenapa? Karena gak tau rumusnya. Nah jadi setelah lu paham rumusnya, lu udah paham teknik-tekniknya, akhirnya gimana? Iya gue lakuin. Akhirnya gue udah nemu rumusnya, polanya gue lakuin nah dari situ gue gulung deh modal gue. Jadi yang tadinya modal gue contoh aja misalkan 500, kan udah balik kemudian misalnya sejutaan. Nah dari sejuta itu, nah ini bisa dicontoh juga nih temen-temen. Kalo buat awal itu kebanyakan orang baru untung dikit, dia langsung foya-foya tuh, langsung beli A, beli B gitu. Nah kalo gue bener-bener 100% itu dari modal itu, ya di profit itu gue kumpulin, gue puter lagi, gue gulung semuanya. Tanpa gue ambil 1% pun. Dan kalo kita bicara rumus pet promo nih, kan banyak orang itu gagal paham soal namanya pet promo ataupun endorse. Mereka berpikir dengan mereka ngiklan di salah satu akun publik, yang keliatannya bagus, ujung-ujung mereka bakal untung. Nah pada mereka tuh konten aja belum siap, ibaratnya kontennya ga relevan sama akun tersebut. Terus mungkin akun tersebut juga sebenernya kurang bagus gitu untuk diiklankan produknya dia. Ujung-ujungnya malah boncos, betul ya? Iya bener banget. Nah kalo dari lu sendiri saat lu boncos, lu belajarnya jadi apa? Apa yang lu belajarin dari akun-akun tersebut? Untuk awal-awal yang semacam gitu buat awal banget sih gue ngalamin juga tuh bro, yang namanya boncos. Karena kan kita ga tau target market kita kan, kita main asal aja gitu mikir. Oh jadi ini ceritanya lu pikir, wah kalo pet promo tinggal gue iklan-iklan aja lah, tapi kita ga tau target marketnya apa. Iya jadi cuma ngeliat akun gede tanpa liat target market, tau ini bagus nih, akhirnya boncos gitu. Dan mungkin kadang-kadang konten-konten paper rumut kan terlalu hard selling ya. Iya bener hard selling. Jadi ujung-ujung orang males liat konten tersebut, itu ngefek banget ya. Jadi setelah itu lu akhirnya perbaikin dari segi konten, dan mungkin lu ada teknik-teknik sendiri ya buat nyari-nyari akun. Iya, nah yang tadi, awal itu kan gue belum nemu rumus kan. Semenjak gue udah tau rumus, dari bulan ketiga itu gue pelajarin, nah akhirnya gue scale up. Scale up dari budget contoh misalkan 500, gue budgeting lagi naikin dari profit sebelumnya jadi naikin sejuta. Sejuta. Nah untuk kesalahan awal-awal nih, ilmu juga nih buat temen-temen, awal-awal itu rata-rata tuh misalkan kita baru profit dikit, uangnya itu kita pakai buat jajan gitu. Iya itu salah banget bro. Ini salah banget ya. Kalo gue ini tips dari gue biar ya cepet lah bisa insya Allah kayak gue gitu. Jadi caranya itu kalo gue dari profit itu, misalkan gue profit 500 jadi sejuta. Kan berarti untung 500 kan. Nah dari situ itu gue ga ambil sepersen pun. Jadi dari situ langsung gue puter iklannya semuanya gue taro lagi buat iklan. Jadi gue puter terus ke gulung sampe lah bulan keempat. Nah sampe gue beli motor GSXR 150. Itu ambil lo bro dari situ. Nah itu gue waktu beli 33. 33 juta? Iya. Berarti lu dari VLM kencang banget ya? Iya waktu jaman itu. Wah ini pesan banget ya buat temen-temen yang saat ini lagi ngiklang pet promote ya. Yang ngerasa boncos mulu segala macem ya temen-temen perlu belajar dulu rumusnya. Karena kesalahan penjual online terutama adalah mereka ga mau belajar rumus. Mereka pikir dengan mereka punya modal sedikit mereka coba iklanin. Ya ujung-ujungnya malah gagal gitu kan ya. Padahal ibarat kalo kita belajar dulu biasanya kita mau minimalisir namanya boncos. Ya ujung-ujungnya malah untung. Nah kayak Dendy ini berarti kalo boleh tau nih bro. Gak usah ngomong sebulan lah. Sehari dari pet promote pernah profit berapa? Zaman sekarang berarti. Dari budget berapa? Yang paling tinggi? Kalo gue posisi sekarang budgeting itu satu hari bisa sekitaran 1 jutaan sih. 1 jutaan. Iya kalo posisi sekarang. Profitnya ya? Iya profitnya. Wah lumayan banget dong. Gimana lagi dirumah kan? Iya. Orang-orang lagi pada dirumah pada bingung nyari kerjaan lo udah dapet hasil dari jual online dirumah aja. Iya itu minimal. Itu di luar perbulannya bro. Di luar perbulan. Kan di Omoce kan perbulan juga dapet harian dapet dari selisih harga profit. Betul. Ya maksudnya dapet poin juga. Nanti buat ditukar ke reward-reward ya. Iya betul. Mantep banget. Nah kalo boleh tau nih Den. Apa sih yang membedakan lo menurut lo pribadi? Kan lo anak usia 21 tahun. Lo tiba-tiba mulai terjun di bisnis online. Lo jual online. Apa sih motivasi lo? Dan kenapa sih lo jual online? Dimana usia lo tuh ya tergolong muda lah. Tergolong muda banget. Motivasi gue waktu pertama kali join itu. Gue ngerasa gue gak mau ngandain lagi duit orang tua. Awal-awal ya sama lah kayak temen-temen semua gitu. Istilahnya kita mau beli barang contoh HP gitu. Yang hal sederhana. Kalo kita minta sama orang tua kan kadang kan gak dibeliin kan. Iya. Jadi kita. Istilahnya ada rasa tuh. Jadi gue mau beli HP. Ya langsung aja gitu. Kita ngumpulin sendiri. Beli. Awal-awal sih motivasi dari situ. Udah gak mau beban orang tua. Istilahnya gue duit jajan gak perlu minta-minta lagi. Awal-awal sih dari situ mikirnya. Oke. Tapi kalo kita bicara anak muda nih. Kan gue juga anak muda lah ya. Walaupun usia gue ada 20-an lah. Lo kan 24, gue 24, lo 21. Iya. Beli 3 tahun lah. Iya. Cuma kan emang gue juga jalanin usaha dari usia 15-16 tahun ya. Gue ngerasain banget namanya orang tua. Kalo lo liat anaknya yang masih muda. Yang harusnya masih kuliah. Ngejalanin usaha itu mereka jadi ngerasa gimana gitu. Mereka takut anaknya kenapa-napa. Mereka takut anaknya gagal. Nah lo ngerasain gak? Nah itu justru gue ngerasain banget. Awal-awal gue sebelum ketemu Emoce itu. Kan gue udah sempet tuh bro. Yang namanya gue nge-grab. Itu gue minjem akun. Oh lo nge-grab? Iya sempet. Sakingnya gue bener-bener pengen istilahnya nyari duit tanpa orang tua kan. Tanpa duit orang tua maksudnya. Iya bener-bener tuh awal itu gue pengen daftar grab. Abis itu ditolak. Nah akhirnya gue... Nah itu aja tuh bisa dijadiin pelajaran tuh bro. Waktu gue ditolak gue gak putusnya sampe situ. Waktu gue ditolak akhirnya gue searching-searching. Gue masuklah grup komunitas ada di Facebook. Komunitas grab gitu. Akhirnya di situ ada tuh nyewain-nyewain akun bro. Iya satu hari nyewain akun misalkan 20 ribu akun grab. Entah misalkan kita satu hari 100 ribu. Berarti kan kita untung 80 ribu 20 ribunya kasih ke yang sewa akun kan. Gue sampe begitu bro awal-awal. Waduh. Nah iya. Itu awal-awal itu dari gue nyewakun itu. Akhirnya kan gue bawa pulang tuh kan. Jacketnya sama helmnya tuh. Waktu itu gue taro di ruang tamu. Gue inget banget. Waktu itu bokap gue pulang kerja. Manggil gue dari bawah kaget. Dendy gitu. Pas gue turun ini apa? Kok ada helm sama jaket. Terus gue cerita. Gue nge grab gitu. Nyewakun. Gue diomelin dari situ. Itu lo berapa? Itu gue waktu SMA. Kelas 3 apa kelas 2 gitu. Sekitaran berarti 18 ya. 18 tahun? Iya. Nah akhirnya di situ gue diomelin. Kata bokap gue. Kamu di fokus aja kuliah gitu. Belajar. Bapak juga kerjakan buat kamu gitu katanya. Ya gue akhirnya di situ. Nurut iya-iya aja. Nah dari situ akhirnya gue balikin. Nah dari situ pun gue tetep kakak. Gue pengen nyari sampingan. Nah iya akhirnya gue searching-searching. Waktu itu online. Bisnis online gitu. Bisnis anak muda. Nah ketemulah emosi ini. Oh dari situ lah. Kira lo bergabung ya. Iya dari situ. Oke. Nah saat lo bergabung jual online. Orang tua gimana? Waktu gue yang sebelum beli motor tuh 3 bulan awal. Gue beli motor bulan keempat kan. 3 bulan awal tuh orang tua gue justru belum tau sama sekali bro. Bokap gue. Iya. Iya gue diem-diem. Gue jalanin diem-diem. Dengan modal awal uang jajan gue gue kumpulin. Oke. 3 bulan awal itu gue diem-diem. Karena kan takut gue diomelin lagi kan kayak kejadian. Karena gue jujur disuruh fokus kuliah aja. Jadi banyak lah temen-temen juga pasti kendala kayak gitu. Ya kalau menurut gue pribadi sih. Kalau misalkan kita ngelakuin bener gitu. Maksudnya ngelawannya tuh ngelawan positif gitu. Setuju. Nah itu lakuin aja sih yang terbaik gitu. Betul. Ujung-ujungnya sebenarnya tuh lo mikirnya masih depan lo juga ya. Nah dari 3 bulan. Gue ngelakuin hal seperti itu. Iya bener bro. Dari 3 bulan awal itu kan. Orang tua belum tau tuh. Ya gue. Ya karena namanya kita juga gak bakal ketahuan. Karena kita online. Full online. Coba dari laptop sama HP aja. Oke. Gitu. Nah gak ketahuan. Akhirnya bulan keempat. Gue coba bilang sendiri tiba-tiba gue beli motor. Oke. Nah reaksi bokap gue waktu itu kaget. Ini motor siapa nih gitu kan. Tiba-tiba datang. Nah akhirnya gue cerita. Dari 3 bulan itu gue ketemu lah bisnis MOC. Master Online Community. Gue disitu gue cerita ke bokap gue per hari gue berapa. Per bulan berapa. Ya terus gue modal gue puter-puter. Sampelah dari situ gue kebeli motor. Bokap lu gimana responnya? Nah waktu yang ini juga temen-temen. Pasti kan awal kan diomelin kan. Kalau misalkan kita. Istilahnya disuruh fokus lah. Sama pelajaran dulu gitu. Kuliah dulu. Nah karena gue. Dari awal udah bertekad. Istilahnya uang jadinya sendiri. Nah akhirnya yang tadinya bokap gue marah. Sekarang bokap gue malah jadi seneng banget. Sama gue jadi malah ngedukung support. Wah jadi respect banget ya. Iya tapi tetep. Ya kan gue sekarang tingkat akhir nih. Gue udah tetep kelarin lu kuliah sampai selesai. Gitu bro. Tutaskan kewajiban lu dulu ya. Iya bener. Kewajiban dululah. Tapi sambil lu berpenghasilan. Iya bro. Tentang aja sih lu selalu tau lu beli mobil. Lu beli motor cepet sih itu. Iya Alhamdulillah sih bro. Sambil kuliah lagi kan. Sambil kuliah lagi. Wah oke. Nah kalau gue belum tau nih Den. Apakah temen-temen lu itu yang seumuran lu tuh. Punya mensa sama kayak lu. Mereka udah punya penghasilan sendiri. Udah mulai kerja. Minimal lah. Untuk awal sih kalau. Misalkan temen-temen ya. Iya. Temen-temen sih. Ada dua nih pilihannya. Yang pertama itu dia cuma mikirin doang. Gimana cara sukses. Dia mikirin. Cuma dia ngejalanin bro. Ngejalanin. Iya. Nah ini yang bahaya nih. Iya. Yang kedua ya. Ada lah yang udah. Berpikir gitu. Mindsetnya buat. Sambil kerja juga. Sambil kuliah. Coba-coba lah dia bisnis atau apa. Ada juga sih bro. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Dan. Lingkungan temen-temen lu tuh gimana. Maksudnya orang-orang yang suka nongkrong kak. Orang-orang yang gak mikir mas depan kak. Atau sebaliknya. Kalau lingkungan gua sendiri. Sama sih kayak temen-temen semua. Jadi ya. Anak SMA sama kuliah pada umumnya lah. Yang. Yang kalau SMA jaman-jaman warnet tuh bro. Iya. Pulang sekolah ke warnet lah. Terus juga. Kalau sore main lah. Gitu. Main game apa kalau di warnet? Gua kalau main game di warnet itu tuh main Dota 2 bro. Dota 2. Aduh ya. Iya tuh lama banget sih. Iya. Nah sampai sekarang sih gua juga main. Masih main game bro. Tapi di HP kan. Di HP ya. Iya. Tapi frekuensinya udah turun banget dong. Iya pasti bro. Nah. Kalau boleh tahu nih bro. Kalau temen-temen lu sendiri. Apa sih yang menurut lu itu membedakan lu dengan orang-orang lainnya gitu. Di usia lu. Kan pastinya setiap orang punya perjalanan masing-masing lah ya. Iya. Dan mungkin nanti juga bisa menginspirasi temen-temen. Biar bisa seperti bro Dini juga. Di usia 21 tahun. Bermandiri. Dan memilih untuk menjalankan bisnis. Iya bener. Kalau dari gua sendiri sih yang ngebedain gua sama temen-temen gua yang lain. Jadi gua disitu misalkan ada keinginan, kemauan. Gua langsung action bro. Langsung action. Iya langsung action. Lakuin. Bedanya sama temen-temen gua yang lain tuh. Dia cuma kepengen doang. Misalkan barang A atau ingin hidupnya berubah gitu. Nggak nganderin dari orang tua. Tapi tuh nggak action. Jadi kebanyakan nongkrong juga tuh bro. Kebanyakan nongkrong. Iya kan anak-anak nyaman sekarang kan. Ini kan. Hidupnya kan jadi misalkan dia malam nongkrong nih di coffee shop nih. Iya. Ntar cuma ngolongkrong. HP pada miring tuh bro. Biasanya tuh bro. Pada main game ya. Iya. Pada main game berlima. Ngobrol ketawa-ketawa. Pulang malam jam 1 gitu. Jam 12. Nah nyampe rumah. Main bareng lagi. Main bareng online lagi. Kan kayak gitu kan istilahnya kan. Ya. Pasti main banget lah ya. Iya. Nah terus juga pas udah pulang. Besokannya kayak gitu lagi bro. Nongkrong lagi. Nah jadi. Kalau misalkan dari gue sih. Saran gue. Kurang-kurangin lah nongkrong gitu. Iya. Kalau boleh tau nih temen-temen lu. Rata-rata frekuensinya seminggu berapa kali nongkrong? Kalau temen-temen gue sih rata-rata seminggu bisa 4 kali. Lebih bro malah. Seminggu 7 hari. 4 kali nongkrong. Berarti lebih dari 50% hidupnya buat nongkrong gitu ya. Iya. Tiap malam tuh nongkrong gitu. Lu dulu kayak gitu gak? Iya. Gue jujur dulu kayak gitu sih. Dulu kayak gitu. Iya. Sekarang. Kalau boleh tau. Kalau sekarang gue bener-bener udah ngurangin sih bro. Seminggu misalkan sekali apa 2 kali gitu. Nah. Iya. Buat awal-awal. Temen-temen jangan takut nih. Gue juga ngalamin bro. Yang namanya tuh. Yang tadinya kita nongkrong terus. Tiba-tiba jarang nongkrong. Pas dateng kan. Disini-sini lu kemana sih bro. Gitu. Sombong lu. Sombong lu. Gitu gue ngalamin tuh. Nah. Pas udah kesini hasil keliatan. Justru sekarang kebalikan. Pada saat gue nongkrong. Dipanggil. Weh bos. Udah sombong nih. Udah sombong. Kayak gitu tuh. Sudah laktir lagi. Daktir lu bro. Gitu. Ngalamin tuh gue kayak gitu-gitu mah. Oke. Nah. Kalo bicara anak muda nih. Menurut nih. Menurut lu. Deni pribadi. Selain nongkrong. Selain mungkin. Apa. Tadi. Tadi yang lu bahas apa. Selain nongkrong sama. Itu. Gak action. Gak action. Oh iya gak action. Kebanyakan nunda. Cuman mikir doang. Ya. Menurut lu pribadi nih. Mereka. Kebanyakan udah fokus gak sih. Maksudnya. Aduh gue udah kuliah nih. Ntar lagi gue mau kerja. Ntar lagi gue mau punya usaha. Mereka udah kepikiran gak sih. Bakal. Maksudnya. Mereka tuh. Udah harus siap maksudnya. Buat ngembalikan ke orang tuanya. Maksudnya. Memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Gitu ke depan. Udah ada pembahasan mengenai. Itu gak. Kayak. Orang tua kak. Masa depan kak. Atau gak cuma fokus bahasanya. Ya. Ih. Kayak itu cakep bro. Iya. Kalau. Dari gue pribadi sih. Pengalaman gue. Namanya nongkrong tuh. Pasti ada lah. Temen-temen gue ngobrolin kayak gitu. Hal-hal. Masa depan gitu. Cuman ya. Mungkin terkendala. Dia udah tau. Misalkan mau. Ehm. Jadi apa gitu. Istilahnya mau bisnis lah. Atau kerja. Cuman balik lagi. Dia tuh. Kalau misalkan bisnis ya. Itu tuh dia gak tau caranya bro. Gak tau caranya. Iya gak tau caranya. Belum ketemu lah. Istilahnya. Ehm. Bisnis yang bener gitu. Yang sesuai sama. SN dia. Atau ntar dia juga. Belum searching-searching. Pokoknya belum ketemu lah bro. Oke. Dan mereka. Di satu sisi. Ngerasain gak. Kadang-kadang banyak anak-anak muda. Yang dalam arti. Karena kebaikan nongkrong. Mungkin kebaikan. Jalan-jalan. Mungkin kebaikan bucin juga ya. Iya bener. Kebaikan bucin. Kebaikan bucin itu menurut gue. Masalah banget ya. Anak-anak muda. Kayak contoh mungkin temen-temen gue juga. Seperti itu. Jadi dalam arti. Sebenernya gak masalah. Menurut gue ya. Kalau mereka. Tetap fokus dalam usaha mereka. Fokus dalam karir yang mereka. Mau ketemu tiap hari juga masalah. Cuma kadang-kadang. Itu jadi problem besar. Menurut gue. Iya bener. Apalagi kadang-kadang. Gue juga mikir. Maksudnya. Sampai kapan. Bakal begini terus. Gitu aja sih. Kalau dari lu sendiri. Banyak gak temen-temen yang. Mungkin. Lagi di fase seperti itu. Iya. Banyak banget. Fase bucin tadi ya. Fase bucin. Fase bucin tuh. Sebenernya. Bahaya juga sih bro. Kalau menurut gue. Jadi dia udah. Misalnya udah kenal sama satu pasangan nih. Entah cewek atau cowok. Pacaran gitu. Yang namanya anak muda. Baru pacaran. Dunia serasa milik berdua dong. Jadi gak mikirin tuh. Apa-apa namanya. Masa depan atau apa gitu. Namanya juga. Nah. Yang bahaya itu. Kalau dari sisi cowok. Misalkan ceweknya tuh. Maunya cuman cowoknya gitu aja gitu. Gak usaha atau apa. Itu tuh bahaya juga bro. Jadi gak support. Si cowok ini. Jadi mau nanya kerja. Pacaran aja udah berdua. Kalau lu tuh punya cewek. Gue sendiri punya sih bro. Gimana? Ya kalau gue. Kalau yang ngedukung banget. Justru. Salah satu. Motivasi gue dalam bisnis. Dia juga sih bro. Awal-awal kan. Gue. Sama lah kayak kalian. Awal-awal banget ya. Yang namanya. Pacaran maka duit orang tua tuh. Aduh. Gak tau malu banget. Gue. Iya jadi awal-awal tuh. Pacaran maka duit orang tua gitu. Iya. Awal-awal. Dari situ gue mikir. Kalau misalnya uang jajan gue segini. Dibagi dua. Gak cukup nih. Kalau misalkan. Nonton atau apa gitu. Nah dari situ juga gue. Nyemplung akhirnya ke bisnis. Ya. Istilahnya. Gak mau pake duit orang tua. Juga dari situ. Dari pacaran. Tapi pacaran gue. Cewek gue ini support tentunya. Alhamdulillah. Jadi. Eee. Yang namanya. Misalkan gue lagi bisnis gitu. Atau kerja. Dia gak bakal tuh nama-nama ngechat gue. Udah gue bilangin. Iya. Kecuali pas gue udah free. Gue chat. Baru sama dia dibalas. Oh. Bagus juga ya. Iya. Soalnya kadang-kadang kalau udah ngebucin. Parah. Chat itu udah bahaya tuh. Bisa jadi perang dunia tuh. Perang dunia. Parah jadi. Aduh. Oke. Oke. Acau. Nah bro. Kan gini kita bicara nih kan. Kita lagi podcast saat lagi pandemi. Ya bro. Nah. Banyak gak teman-teman lu yang saat ini. Udah kepikiran buat nyari penghasilan. Udah mulai cari-cari kerjaan. Udah mulai nyari-nyari usaha lah minimal. Atau mereka tetep fokus kuliah. Atau gak teman-teman lu deh. Yang udah kelar kuliah lah ya. Kita gak usah ngomong yang kuliah. Kita ngomong yang udah lulus kuliah. Nah. Iya nih buat teman-teman. Kalau dari pengalaman gue pribadi. Mumpung lagi pandemi. Apalagi yang belum lulus kuliah. Coba-cobalah bisnis gitu. Soalnya banyak kejadian yang gue alamin. Sekarang kan gue masih di tingkat akhir. Seharusnya gue itu udah lulus bro. Karena gue waktu itu cuti satu semester. Semester tiga kalau gak salah gue cuti. Teman-teman gue udah pada lulus. Nah. Teman-teman gue itu justru sekarang yang udah pada lulus. Mereka. Apalagi lagi pandemi gini kayak nyari kerja susah. Jadi ya. Mohon maaf masih di rumah aja bro. Kasian juga sih. Kadang gue. Sedih juga gitu kan. Teman-teman gue gitu. Teman nongkrong. Teman kuliah gitu. Belum dapat pekerjaan gitu. Cuma di rumah. Posisi udah lulus kuliah loh bro. Posisi udah lulus kuliah? Iya makanya. Jadi kalau saran dari gue sih. Istilahnya kalau kita udah ada pegangan lah. Udah ada istilahnya. Ya pegangan sebelum kuliah tuh. Kita udah tahu mau. Udah sebelum lulus kuliah udah tahu mau ngapain. Udah ada pegangan gitu. Jadi istilahnya gak. Gak manggur gitu. Betul. Soalnya kan kadang-kadang kalau misalnya nih. Lagi pandemi kan lagi susah nyari pekerjaan. Susah banget bro. Teman-teman gue juga. Di mana saat ini kalau gue lihat peluang jualan online pun makin lama makin besar. Sebenarnya sih teman lu bukan susah mencari pekerjaan ya. Menurut gue kurang inisiatif aja sih mungkin ya. Iya bener. Karena kalau bicara peluang jualan online sekarang dimana-mana banyak gitu ya. Selain di kita mencari pekerjaan gitu. Nah mungkin terakhir Dan. Motivasi lu nih buat teman-teman yang saat ini di usia lu tuh apa? Kalau motivasi dari gue sendiri sih perbanyak-banyak lah coba hal baru gitu. Karena kalau misalkan mumpung kita masih muda cuman istilahnya ngikutin arus doang. Ya kita bakal nge-stuck gitu di situ-situ aja. Nggak bisa melampaui diri kita tuh batas maksimalnya gitu. Coba-coba banyak hal baru. Ya kalau misalkan yang mau bisnis coba-coba banyak bisnis. Coba-coba join-join aja gitu ke komunitas. Nah yang udah diwadahin pastinya gitu. Biar kita tuh bisnisnya itu nggak bingung mau ngapain langkah awal. Terus juga kurang-kurangin lah nongkrong gitu bro kalau dari gue. Kebanyakan kan anak-anak muda tuh istilahnya hidupnya cuman nongkrong nongkrong gitu. Nggak peduli tuh namanya pandemi covid kita tetep aja nongkrong ya nongkrong gitu. Kalau nongkrongnya produktif nggak apa-apa lah ya. Kadang-kadang anfaeda ya. Iya anfaeda cuman ketawa-ketawa hae doang gitu. Nggak ngasilin apa-apa gitu. Benar-benar. Ya jadi kalau kita bicara masa muda kan gimana ya? Orang bilang masa muda itu harus bersenang-senang. Kalau dari dulu gimana? Kalau dari gue pribadi sih masa muda justru harus banyak kulit-kulit. Hal baru sih kalau dari gue sendiri. Mumpung masih muda istilahnya kan kita juga belum melihat tanggungan kan. Cuman benar-benar pure sendiri gitu. Iya dan kita kan suatu saat juga pasti menetap masa depan. Kita suatu saat pasti pingin punya keluarga juga. Iya. Masalahnya rumah, motor, mobil ya. Rumah aja sekarang udah miliaran kan. Iya. Kalau yang dari Jakarta. Betul. Jadi kalau bisa mulai dari usia muda ya kenapa enggak? Iya kenapa enggak. Mantap nih. Oke nih. Thank you nih Denny ya. Udah di podcast pertama lagi nih. Siap siap. Oke semoga podcast ini sangat-sangat bermanfaat buat kalian. Terutama anak-anak muda, generasi milenial, dan generasi Z. Ya kalau kita bisa mulai usaha dari sedini mungkin. Kenapa tidak? Perlu Dindy aja bisa. Kalian juga pasti bisa. Oke sampai jumpa di podcast selanjutnya.